Hai Assalamualaikum sahabat crafter LB Collection ketemu lagi di YouTube channel LB Collection kali ini saya akan membuat bros dengan bentuk bunga abstrak seperti ini bahannya cukup mudah cuma tiga bahan aja yuk yang mau ikutan merapat ya simak videonya sampai akhir kali ini saya ingin membuat kombinasi warna merah dan merah muda bahan yang pertama manik beach ukuran 6,0 dengan warna merah dan manik beach ukuran 6,0 dengan warna pink lalu kita siapkan juga senar untuk kali ini saya gunakan yang 0,6 dan yang terakhir kita siapkan penitip bros ukuran 2 cm cuma tiga bahan itu aja teman-teman kalau sudah siap semuanya kita langsung bikin yuk untuk lengkungan bunga yang kecil ini saya gunakan warna merah muda caranya potong senar sepanjang 1 meter lalu kita mulai memasukkan manik beach nya terserah teman-teman mau membuat lengkungannya kecil atau besar kalau ingin membuat yang kecil beach nya tidak terlalu banyak kita nanti bisa mengira-ngira ukurannya setelah memasukkan manik beach ini misalnya seperti ini teman-teman kalau teman-teman ingin lengkungannya hanya kecil seperti ini kita siapkan sedikit manik beach tapi kalau ingin agak besar kita bisa tambahkan jadi tidak ada jumlah paten berapa manik yang dimasukkan ya cukup saya ingin membuatnya segini nah lalu siapkan manik dengan lubang yang agak besar karena dia akan kita buat sebagai center dia akan dimasukkan beberapa kali kita saling silangkan seperti ini jadi begini kita lanjutkan membuat kelopak yang kedua dengan center manik ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil melihat apakah lengkungannya sudah sama ya besarnya kalau kurang kita tambah lagi nah kalau sudah sama kita masukkan ke manik yang center tadi seperti ini seperti ini dia jadinya akan ada dua kelopak nah begini lalu kita akan buat lagi kelopak di sisi kanan dan sisi kiri dengan memasukkan senar ke manik di tengah tadi kalau sudah jadi tempat kelopak seperti ini kita bisa mengikat senar kita bisa mengikat senar ingat ya cara mengikatnya kanan di atas kanan di bawah pastikan dia kencang kemudian kemudian kita akan memasang penitiprosnya kita akan memasukkan sambil mengencangkan lagi kelopak bunga ini ke dalam penitipros jadi kita pasang seperti ini ini dimasukkan ke lubang pertama dimasukkan ke lubang kedua sambil kita pastikan posisinya lalu lalu kita lewatkan ke selah-selah rangkaian bunga yang sudah kita buat tadi nah kita masukkan seperti ini dan kita ulangi lagi kita masukkan ke lubang pertama dan kita masukkan ke lubang kedua kita ulangi sekali lagi sekali lagi masukkan ke lubang pertama dan masukkan ke lubang kedua dan masukkan ke lubang kedua setelah dirasa cukup kencang baru kita akan membuat kelopak yang besar seperti ini teman-teman lalu kita buat kelopaknya yang besar sambil kita menata jadi menatanya seperti ini ya dia berbentuk bunga dengan cross lalu kita akan buat kelopak melingkar 1 2 3 dan 4 oke kita mulai untuk kelopak yang bunga besar yang pertama nah kemudian kita masukkan ke lubang yang tempat senarnya tadi keluar ya teman-teman nah tadi kan keluar dari lubang yang ini lalu kita masukkan lagi sambil kita tata bunganya lubang yang kedua lalu kita keluarkan ke lubang yang kedua kita ikat kita ikat dengan senar satunya kita lanjutkan membuat kelopak yang lain dan nanti kita akan masukkan ke lubang yang ini oke kita masukkan ke lubang yang satunya lalu lalu keluar di lubang yang ini kita kunci lagi untuk kelopak bunga yang ketiga kita buat dia melingkari atas kelopak bunga yang keempat kita buat dia melingkari bawah jadi nanti setelah terbentuk misalnya seperti ini kita masukkan ke lubang peniti yang terdekat ya misalnya ini kita akan masukkan ke sini lubang peniti yang ini pokoknya kita masukkan ke lubang peniti yang terdekat kita lanjutkan membuat kelopak tiga dan empat selamat menikmati untuk kelopak terakhir sama kita buat nanti setelah jadi kita masukkan ke lubang peniti yang terdekat oke nah seperti ini teman-teman jadinya seperti ini ketika kita lengkungkan lubang peniti yang terdekatkan ini kita masukkan kalau kelopak satu dan dua tadi kita masukkan ke lubang yang sama untuk kelopak tiga dan empat kita masukkan ke lubang peniti yang terdekat ya jadi dia bentuknya seperti ini oke masukkan ke lubang peniti yang terdekat keluarkan di lubang satunya sebenarnya kalau untuk senar 0,6 ini dia fleksibel jadi dia bisa masuk beberapa kali nah tinggal kita ikat kanan di atas kanan di bawah kita ulangi sekali lagi juga nggak papa kanan di atas kanan di bawah nah lalu kita potong senar kita rapikan jadi deh rose bunga dari manipit rose ini juga rapi di bagian belakangnya saya termasuk orang yang sangat memperhatikan kerapian bagian belakang rose lihat dia tidak terlihat keluar-keluar di bagian penitip rose tampak cantik di depan dan tampak cantik di belakang teman-teman bisa bikin sendiri dan ukurannya tergantung teman-teman nih mau yang besar atau yang kecil seperti ini tergantung banyaknya manipit yang digunakan kembang banget kan yuk selamat mencoba selamat menikmati